Untuk menyaksikan penganyayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Jadi disini tergambar jelas bahwa Sheila yang memegang handphone merekam adegan penganyayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Dan disinilah poin krusial korban David akhirnya. Kondisi korban sudah tidak berdaya, tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat apa yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi. Baik adegan ini terlihat adanya ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS. Untuk menendang kepala korban di sisi sebagian sebelah kiri, tepatnya telinga sebelah kiri. Ide persiapan, kamu maju posisi nendang, maju. Sambil berlari pada reelnya dia sambil berlari. Menggunakan kaki kanan. Disini memang tergambar jelas dalam rekonstruksi bahwa yang melakukan penganyayaan berat adalah Mario Dandi. Tersangka Mario Dandi disaksikan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yakni AG. Yang juga merupakan dikasih dari Mario Dandi. Kemudian Shen, tersangka Shen memegang handphone, merekam adegan demi adegan penganyayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David. Ada juga mobil Robicon yang berada di depan yang memang ini sudah dijadikan sebagai barang bukti oleh penjidik. Dibawa ke lokasi kejadian karena mobil Robicon ini adalah barang bukti yang sudah disita oleh polisi. Total ada 23 adegan dalam rekonstruksi untuk mencocokkan keterangan, mencocokkan barang bukti yang sudah disita, mencocokkan juga CCTV. CCTV ini juga menjadi barang bukti yang paling penting untuk bisa menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi pada saat David dianiaya di salah satu lokasi perumahan di wilayah pesangkerahan Jakarta Selatan.